Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala surafil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammatin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Ketemu lagi dengan Mr. TM Dengan urayan-urayan ilmiah tinggi Tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah Bertempat di Kampus Taklima Rifat Ambon Manise Judul yang kita angkat kali ini adalah Banyak yang masuk Islam sesat Karena ditipu ulama bodoh yang cuman ahli teori syariat Bawu banyak yang sesat Karena mengiranya agama itu adalah pemahaman Teori Keyakinan Padahal kita di dunia Dasarnya adalah kenyataan Walaupun kau paham, kau tahu, kau ngerti, kau hafal, kau yakini Tapi kalau kau belum, kau butikan Dengan kenyataan Agamamu Ilmu yakin tertolak Ainul yakin tertolak Yang diterima Allah adalah hakul yakin Sekarang yang tanya Ilmu yakin Apakah mereka tahu? Tahu Paham Ngerti Yakin Percaya Zong Karena apa? Tidak bisa membuktikan Karena di dunia Adalah Alam baru Yang baru berarti terbarukan Berarti ada batas limit Ada batas ambang bawah dan atas Ada mulai, ada selesai Dulunya enggak ada, kemudian diadakan Dan nanti Ditiadakan lagi Itu baru Maka yang berlaku di dunia harus Jelas Makanya harus nyata Harus konkret Fakta, nyata, realita Maka yang di dunia Yang alam baru harus Terbatas Terdefinisi Dan tergambarkan Tergambarkan Arti apa? Terdeteksi oleh Pancaindramu Terdefinisi Karena apa? Tergambar Terpahamkan oleh Akalmu Kemudian Terbatas Kenapa? Kau tahu Batasan Batasannya Baru Berarti kau Paham Dan pahamnya Bukan paham Teori Yang praktek Pasti paham teori Yang telah praktek Pasti tahu Paham caranya praktek Tapi kalau cuma teori Dipraktekan Boyar Misalnya kan dia Jonathan ini ya Tahu teorinya Masak rawon Teorinya semua Begitu masak Boyar Kok rasanya aneh ya Kok begini-begini ya Jadi syariat itu masih ilmu akal ya Dan itu harusnya Dipraktekan Dibutikan Nah ilmu syariat itu Konsumsi akal Teori Cerita Wacana Kaedah Norma hukum Undang-undang Yang kau baca Kau dengar Kau lihat Kemudian Dari mudhakaro Dari diskusi Dari tanya-jawab Yang Intinya Jika kau tidak sadar Entah tidur Entah itu pingsan ya Ilmu akalmu itu hilang Hilang Itu Berarti ilmu yang Terbatas Maka di alam terbatas harus Konkret Jangan dibalik Di alam nyata kau Apa Fenomena Di alam nyata kau yakin Gak bisa Di alam nyata kau harus Memakai dasar Kenyataan Harus Konkret Jadi gak laku ya Pendapat Keyakinan Tahu Paham Mengerti Hapal Gak laku Karena apa Belum kau Konkretkan Belum kau Buntikan Ya Banyak gak orang Paham sadat Tahu Yakin Percaya Hapal Begitu praktek Zong Ya kan Dari bunyinya saja Diomong sama yang Dilihat orang Kok aneh ya orang itu Orang gendeng gitu ya Ashatu Ala Ilaha Ilallah Wa ashatu Ana Muhammad Rasulullah Dilihat orang Diyomongkan loh ini Diyomongkan Dilihat orang Duh Kayak apa Kok gendeng Dia bilang bersaksi Tapi gak ada yang disaksikan Goblok gak tuh Itu kau goblok Dan kau tunjukkan Kepada orang Bahwa kau goblok Kalau kau gak ucapkan Masih mending Kau goblok Tapi gak ketahuan orang Itu gak Mending gitu Begitu kau omongkan Aku bersaksi Dan blablabla Sama seperti Aku melihat Aku saksikan Ada Lemper di tanganku Ini blablabla Komplok gak itu Halusinasi Akut Iya gak Iya gak Berapa banyak Manusia yang tersat Kayak ini Banyak Hampir semuanya Iya tak Karena ajaran siapa Ulama-ulamanya Ulama sesat gak Sesat Saga Giminsat kan Jangan marau Kenyataan begitu Kau Paham Ngerti dan sebagainya Praktiknya Kan gak nyambung Apakah kau bersahat begitu Kenalkan yang kau sembah Saya tanya ya Saya punya tetangga namanya Wak Pahiman Kau gak tahu Wujudnya Gak tahu sifatnya Gak tahu penampilan Gak tahu apa Pentang dia Kemudian kau Ucapkan Aku Bersaksi Tetangganya Mr. TM Namanya Dulkamit Misalkan Wak Pahiman Nah Yang kau omongkan Samanya kenyataan Cocok gak Dan Tadi dia diomongkan kan Akan tetangganya Mr. TM namanya Wak Pahiman Terus ditanya Kau kenal Wak Pahiman Enggak Pernah kau saksikan Enggak Kau kenal sifat-sifatnya Enggak Loh Loh Gak apa Sebetul gak itu Gak ada gunanya apa-apa Sehatat kayak itu Gak ada gunanya apa-apa loh ya Gak membuat kau kenal Wak Pahiman Gak membuat kau Tahu Wak Pahiman Gak membuat kau Tahu sifat-sifatnya Wak Pahiman Nah Dites ya Giliran dia Ke Tempat saya misalkan Di pasar Nah ada Wak Pahiman Saya tanya Pak Katanya kan kau telah bersasiakan Wak Pahiman Nah saya tanya Mana Pak yang namanya Wak Pahiman Loh Aku yang gak tahu Loh betul gak Loh betul gak Sehatat pun gak ada gunanya sama sekali Gak membuat kau kenal Wak Pahiman Kan Kan cuma ngomong Kau ditipu Sama ulama Goblok-goblok Bahwa sembrol Sableng-sableng itu ya Oh tukang prank Ulama goblok-goblok Yang itu loh ya Bukan ulama yang beneran Itu ulama Ulama Kacangan itu Asal Teori-teorian Ya Kau bilang bersaksi Tapi kan gak membuat kau kenal Kamu hanya nyebut Bersaksi itu Oh gak ada yang kau saksikan Gak kenal sama sekali Betul gak? Betul Semisal Wak Pahiman Dekatmu Kau kenal gak? Ditanya orang pun Kau tahu Di antara itu loh Kau tahu Yang namanya Wak Pahiman Enggak Loh Kalau kau gak kenal apa-apa loh Lalu bagaimana sholatmu Kau kenal yang kau sembah Enggak Nah Kalau kau gak tahu Apa-apa tentang Wak Pahiman Kau bisa ingat Wak Pahiman Enggak Iya kak Semua orang Yang aku telah Islam Telah sahajat Kenal sama Allah Enggak Ditanya Mana Allah yang di dunia Enggak tahu Lantas kau sholat nyembah siapa Allah Kenal sama Allah Enggak Kau bisa ingat Allah Enggak dong Iya kak Tapi kalau ngomong Ngomong Kenal ya silahkan Namanya Sakarmu Dewi Yang nanggung kan kamu sendiri Kan sudah saya ingatkan Kamu bebal ya silahkan Ditanya Ditanya Kau sholat nyembah siapa Allah Kalau ngomong Ingat siapa dalam sholat Allah Ditanya Kenal sama Allah Enggak 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 Kau ingat Allah Apanya Allah yang kau ingat Enggak tahu Tapi aku sholat Oh goblok Antarkan ini ya Kepada Wak Paiman Kau Enggak tahu Orangnya Kau Enggak tahu Wujudnya Enggak tahu Sifatnya Enggak tahu Alamatnya Enggak tahu Apa-apa tentang dia Antarkan ini Ke Wak Paiman ya Kemudian kau berangkat Goblok gak itu Kau kerjakan sholat Dalam keadaan Enggak kenal Tuhanmu Goblok gak itu Kau berangkat Ngantarkan ini Goblok gak itu Maaf ya Sambil minum ya Dan inilah kenyataan Kebanyakan umat Islam Sekarang Giliran sekarang Ulamanya Saya challenge Enggak ada yang nongol Ini ulamanya loh ini Apa yang kau sasikan Dalam sahadatmu Wahai ulama Kan saya bilang di awal Enggak mungkin Ada yang nongol Ini di dunia loh ya Maka di dunia Harus Konkret Harus Realistis Harus Ilmiah Kira-kira Bisa gak Bersaksi dengan Keyakinan Di dunia loh ya Gak bisa ya Di persidangan Pak saksi Apakah Bapak Beneran saksi Melihat dengan mata Kepat sendiri Saya mengandalkan Saya mengandalkan Keyakinan Pak Di dunia loh ya Diterima gak Saya sangat Mempercayai Diterima gak Saya Semua tidak Konkret Tidak sah Betul ya Pengadilan dunia Hukum dunia Dasarnya adalah Kenyataan Atau Barang bukti Berarti dibuktikan Betul gak Kalau Di dunia Hanya Dasarnya Angan-angan Berarti Pengadilan gak Perlu Pembuktian Angan-anganku Tuhan Begini-begini-begini Ya Lucu ya Hampir ini Kebanyakan orang Tertipu Oleh Ulama-ulama Palsu Yang cuma ahli Teori Syariat Sesat Lagi menyesatkan Umatnya bodoh Bodohnya gak Karu-karuan Sudah goblok Merasa bener lagi Diingetin pun Gak mau Sekarang Coba ya Syariat kayak gitu Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Omong Tidak ada Tuhan Harusnya apa? Ada pembandingnya Tidak ada Tuhan Selain Harusnya ada Pembanding Tidak ada Wanita satu Menyakku cintai Yang jadi istriku Di dunia Kecuali Istriku Gitu loh Ini pembanding Itu kalian pembanding Tidak ada Dan Ada Mutlak loh Akhirnya apa? Tidak ada Tuhan Dan Tidak ada Allah juga Goplek Tak Karepmu Kamu Gak jujur Ya karepmu Kenyataan Begitu Paling Dasar Sahadatnya Gak ada Ngerti Ya tak Main-mainin Maka Jika Gak sah Sahadatnya Kalau Cuma Omong Kira-kira Sah gak Islamnya Nah kalau Sahadatnya Gak sah Sah gak Sholatnya Gak Apa Sholat Kalau Cuman Begitu Kenapa Kalau kau Sholat Gak kenal Yang kau Sumbah Gak bisa Ingat Gak bisa Nyambung Mending Gak sah Sholat Olahraga Atau Bekerja Dengan Giat Kau gak Ada hubungan Dengan Tuhan Kau Ngantarkan Ini Kepada Wak Paiman Gak Tau Orangnya Gak Tau Alamatnya Kemudian Kau Berangkat Buang Buang Bensin Buang Tenaganya Mending Wah Aku gak Tau Nunggu Besok Aku Tanya Lagi Aku Mending Istilah Daripada Aku Muter Gak Ketemu Betul Gak Makanya Kau Belajar Dulu Caranya Sholat Rukun Sarat Sholat Gak Langsung Kau Kerjakan Sholat Makanya Ada Rukun Sholat Sholat Akim Sholat Dikri Kau harus Belajar Tegaknya Sholat Dengan Dikir Dulu Belum Tau 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 Dikir Sudah Sholat Disini Diajari Untuk Cara Dikir Dulu Dikir Dulu Yang Awal Awalnya Sholat Dikirmu Itu Awalnya Sama Seperti Nabi Seluruh Rasul Pun Begitu Daripada Kau Tunggang Tungging Gak Tau Yang Kau Sembah Gak Tau Cara Menyembah Gak Ada Gunanya Belajar Gak Membuat Kau Kenal Betul Gak Walaupun Omonganmu Aku Bersaksi Tetangganya Mr. Tem Namanya Wak Paiman Ada Orangnya Kau Gak Akan Kenal Nah Misalkan Kau Misalkan Bisa Menceritakan Teori Tentang Lonceng Masya Allah Lonceng Itu Blah 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 Teori Nah Ditanya Mana Pak Yang Lonceng Yang Mana Banyak Orang Bisa Cerita Tuhan Kira Ditanya Mana Tuhan Yang Di Dunia Gak Ada Yang Tahu Kau Selat Siapa Allah Asal Ngomong Ingat Siapa Allah Asal Ngomong Nah Sekarang Saya Tanya Apanya Allah Yang Kau Ingat Ini Bu Yard Apanya Allah Yang Kau Ingat Gak Mungkin Isok Makanya Judulnya Banyak Umat Islam Sesat Karena Tertipu Oleh Ulama Ulama Teori Syariat Sariat Yang Sesat Lagi Menyesatkan Kalau Gunanya Dengan Kayak Gitu Kira Kira Ada Perluan Gak Untuk Makrifat Gak Mungkin Padahal Kata Nabi Awal Mula Kita Kenal Mulai Beragama Adalah Kapan Kita Mulai Kenal Allah Bisa Kenal Allah Kira-kira Pada kata Nabi Tidak Kau Ketemu Allah Di Akhirat Sebelum Ketemu Allah Yang Di Dunia Kira-kira Kalau Kau Gak Kenal Allah Yang Di Dunia Bisa Gak Kenal Di Akhirat Tidak Mungkin Gak Guna Nih Mereka Sholat Ada Gunanya Gak Nera Kau Puasa Ada Gunanya Gak Lapar Dandaus Haji Ada Gunanya Gak Piknik Dasarnya Kenapa Kau Gak Kenal Nah Kalau Kau Gak Kenal Bisa Kau Ingat Bisa Kau Sembah Tahu Cara Menyembah Guna Mulai Subuh Sampai Isak Sia Sia Mulai Lahir Sampai Umur Sekarang Sia Sia Mondok Kuliah Sampai Profesor Doktor Kiai Haji Sia 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 Salah Salahmu Kau Percayakan Ulama Teori Ya Salahmu Dewi Dan Kau pun Merasa Benar Merasa Benar Tapi Gak Cocok Den Praktiknya Dan Terdogma Dan Sulit Menerima Petunjuk Di kandangku Nye Nye Lai Ya Kan Jonathan Matheus Siapa Dia Samal Pak Kawan Siapa Ini Ricky Betul Ya Gak 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 Guna Dasar Apa Apa Kau Kenal Nah Saya Tanya Agama Kan Bermula Kenal Kenal Jelas Ditanya Yang Mana Namanya Paulus Oh Ini Kenal Pertama Kenapa Kau Kenal Kau Tahu Alamat Yang Bernama Paulus Nanti Ada Kenal Kenal Alamat Rumahnya Kenal Umurnya Kenal Pekerjaannya Kenal Anak Istrinya Pertama Kau Kenal Bisa Nunjuk Mana Yang Bernama Paulus Katanya Kau Kenal Ditanya Mana Tuhan Yang Di Dunia Lola Laliya Butun. Kau diciptakan itu sepertinya untuk menyembah berakti-berbakti. Tapi kau enggak tahu cara menyembahkan apa? Enggak. Kenal. Ya? Ada enggak gunanya sholat kalau kayak gitu? Enggak ada gunanya. Bahkan kalau sholat pun hanya dapat neraka. Iya kan? Mending enggak sholat. Ini logikal ya. Nanti dipotong-potong. Waduh, tukang goreng. Tapi enggak apa ya. Silahkan. Masyarakat sekarang makin cerdas. Makin banyak yang tercerahkan dengan dakwah tali marifat. Bahasa kami logik, nalar. Bukan khayalan, khayalita, fatamurgana, fenomena. Enggak. Makanya saya bilang, ada wujudnya Tuhan yang di dunia. itu yang kau ingkari, goblok. Iya enggak? Nah, coba ya. Dua sifat yang bertolak belakang, bisa enggak saling ketemu? Tidak. Benar salah bisa saling ketemu? Tidak. Halal-halal bisa saling ketemu? Tidak. Positif dikatakan bisa saling ketemu? Tidak. Nah, Tuhan Zahir dan Zahir dan Batin. Kira-kira bagaimana? Awal dan akhir. Kira-kira bagaimana? Berarti itu ada di dua dimensi yang berbeda. Ada di dimensi yang dia itu Zahir, ada di dimensi dia itu Batin. Ada di dimensi dia itu awal, ada di dimensi dia itu akhir. Itu enggak? Nah, yang mana Tuhan yang di dimensi Zahir? Yang mana Tuhan yang di dimensi Batin? Betul enggak? Karena itu dua kalimat yang bertolak belakang. Enggak mungkin kumpul di satu dimensi yang sama. Betul enggak? Betul enggak? Kau cari Tuhannya di ars? Goblok. Iya enggak? Kau mau ingat apa ya? Dengan les yang kamu selesai un. Mau kau ingat? Mau kau sembah? Reketek gitu ya. Kau enggak akan bisa. Kau kenal ruh wajah enggak ngerti. Makanya kau belajar dirimu dulu siapa dirimu itu. Bukan yang ini. Tolol. Lalu sekarang Mr. Tem udah smooth ya. Cute ya. Tapi orang lain rame nih. Kenapa? Kenapa Mak Riefat dibuka belak-belakan ini? Karena alinya. Enggak sembarang orang bisa membuka seperti ini. Tuh gak? Kalau dulu-dulu ini ilmu dalam karung ini. Dalam peti ini. Enggak ada yang berani buka. Karena begitu dibuka halal darahnya. tetapi jika orang yang membuka ini diberikan filter bisa membahasakan dari bahasa ilmiah. Oh boleh. Karena sudah konsumsi publik. Masa Mr. Tem dianggap sesat oleh orang yang enggak tahu batasan sesat dan tidak. Kira-kira bagaimana? itu Mr. Tem menista agama. Itu Mr. Tem ada aliran sesat. Kau tahu batas mana sesat dan tidak? Enggak tahu. Oh, goblok. Ya. Sarihat agama bukan? Bukan. agama adalah ma'rifatullah. Jadi saya tidak menghina ma'rifatullah. Tapi saya memang mengkritik keras, mengkritik keras tentang teori syariat yang tidak dengan metodologi praktek. Karena akan sesat itu. Merasa paham-merasa pintar tapi prakteknya nihil. Baru sahadat ya. Di tempat publik ini. Kan tak bilang dari awal dengan keseh yang sombong. Enggak mungkin ada yang nongol. Biarpun ya. Seekor saja loh. Enggak mungkin ada yang nongol. Banyak ulama di sini. Kiai. Ustadz. Gus. Buya. Habib. Mui. Banyak. Kok gak ada yang nongol? Kemarin ada yang nongol sekali. Ada satu. Dari Rembang. Habis ya. Saya tunggu-tunggu mana ada yang nongol lagi. Ini diamati oleh cyberpolisi ini. Bisa-bisa nanti pak polisi memiak kita ini. Ntar benar dia sama Mr. TM. Betul gak? Kalau Mr. TM salah, kenapa gak ada yang berhenti bantah? Betul gak? Yang nyinyir banyak gak? Banyak. yang beruntak kepanasan banyak gak? Banyak. Yang membantah dengan teori yang dibandingkan benar-salahnya di uji secara materi. Kok gak ada? Sepi ya? Sepi ya. Wow. Memang Mr. TM gak ada lawan. Tapi ini kan dari awal. Padahal ini dilihat orang ya. ulamanya banyak di dunia ini. Tapi udah saya ukur gak mungkin ada yang nongol karena sudah rusak agama ini. Ulamanya ulamanya bodoh-bodoh tolol-tolol itu. Coba bersaksi dengan praktek cuma mengucapkan apa? Goblok itu. Kau mengucapkan dengan paham tahu mengerti yakin tapi kan gak kenal. Mana Tuhan yang kau saksikan? Gak tahu. Katamu kau bersaksi akan Allah dan Nabi Muhammad Tuhan Allah. Katanya kau telah bersaksi mana Tuhanmu yang Allah yang kau sembah itu? Mana coba? Gak tahu. Oh berarti kau gak beneran bersaksi. Gak ada gunanya ucapanmu karena apa? Ucapanmu gak membuat kenal. Cuman hanya diakui temanmu saja betul gak? Temanmu tahu oh kau sudah Islam betul gak? Orang tua mau tahu oh kau sudah Islam betul gak? Tapi sholatmu sia-sia kau hanya diakui secara KTP Iya bukan? sholatnya 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 gak ngerti apalagi sholat ya rukun Islam itu rukun itu kepanjangnya adalah rukun dan syarat berarti kau diakui sah ketika kau melewati syarat rukun makanya kalau garansi ada syarat dan ketentuan berlaku betul gak? nah Islam sendiri memperlakukan T.E.5 syarat rukun dan itu berlapis-lapis gak langsung sekali contohnya kau masuk akabri pertama tes fisik tes kesehatan tes akademis tes pesikotest tes ketangkasan yang hari pertama tes fisik diukur tingginya diukur apa-apanya ya nah kalau tes yang pertama syarat rukun tes yang pertama kau gagal kau dipanggil gak untuk tes berikutnya? tidak kalau kau tidak beneran bersaksi dalam syarat-syaratmu sholatmu penting gak? tidak kalau sholatnya karbmu gak sholat karbmu itu gak? betul kalau kau gak lolos tes yang pertama padahal tes berikutnya adalah tes kesehatan contohnya tes mata tes apa pernafasan kamu tes sendiri di rumah padahal tes pertama gagal penting gak buat kamu? buat orang lain? tidak ya sekarabmu kau gendeng betul gak? betul kemudian kau bikin tes sendiri tes pesikotest ya sekarabmu kau gendeng kemudian kau ngaku-ngaku aku lulus dari les uji seleksi maksud teknik ya sekarabmu kau gendeng halusinasi ketinggian dan gak akan saya buka saya cuma pancing kisi-kisi aja saya goreng terus ini budek dasmu ya saya tunjukkan kan kebodohan ulama-ulama supaya kamu mikir loh iya omonganku omongan saya dengan prakteknya gak nyambung gak cocok omongan melihat bersaksi ya gak membuat kau kenal sama sekali ditanya mana Allah mehidunnya tau gak apa yang kau ingat dalam sholatmu bisa gak apa yang kau sembah di dalam hidupmu sesat gak tapi rasanya beriman rasanya imanmu kan yakin sedangkan di astrolima 2 iman kan nur yang ditanamkan dalam kolbu tapi aku yakin di dunia sah gak keyakinan itu eh keyakinan tidak bisa dipakai sebagai alat bukti betul gak ini ada ini kevin ini kan reserse disini saya dikelilingi polisi-polisi cuman polisinya jina sama saya kawan itu Edward ini ya polisi tapi gak usah nampang ya biar nanti gak di jiduk apa komandanmu ini bicara dari hati-hati loh gak gak guna ibadahmu hidupmu gak guna belas gak guna makanya kalau kau sudah gak kenal Allah manfaatkan hidupmu untuk dunia kau kerja untuk kaya kenapa gak guna kamu bersolat gak guna itu gak zakat ada gunanya gak puasa haji gak gak gunanya sama seperti kau tadi ya daftar akabri tes pertama gagal kan gak dipanggil lagi tapi kemudian kau belajar tes-tes sendiri saya tak ikut tes kesehatan yosak harapmu gak gunanya tes akademik ada gunanya gak tes pesikotes ada gunanya gak gak kalau tes ini ini apakah bisa masuk akabri enggak tes pertama aja gagal apakah kau islam jika saat itu gak kalau gunanya umurmu sudah tua sesat gak kenal Allah menerita hidup itu aduh dikandani angel merasa bener sumbu pendek gambar meleduk yosak kamu aku gak maksa kamu saya cuman menunjukkan pembanding kalian itu sesat kenapa ditipu dengan tipu daya ulama dunia yang cuman ahli teori syariat bukan saya membenci syariat karena syariat bukan agama ya karena kau berhenti disitu enggak bisa sampai ke makrifat agama bermula makrifat harusnya kau jangan berhenti di syariat harusnya belajar mencari metodologi atau tarikat kemudian praktek hakikat ketemu resultant harusnya begitu kamu aja dikandang yang kemudian kau salahkan Tuhan kenapa saya gak dikasih tahu eh bukanya dikasih tahu bisa tm kau di dunia itu gak ya Allah kenapa saya sesat ini kenapa gak ada dikasih tahu cangg aku kasih tahu kau maki-maki itu gak kau fitnah-fitnah sampai nyuruh orang tangkap-tangkap saya itu gak itu tangkap itu penisah agama ditanya syarat-syarat definisi masuk ke kriteria penisah agama itu apa ini-ini saya gak ada tapi tetap marah sama saya ya saya itu sudah diuji ya diuji disidang oleh kejati lolos diujimui lolos terakhir ya diuji secara hukum oleh polisi lolos tapi kok tetap marah saja padahal ya orang lain banyak merima tuh gak kecuali banyak orang marah baru kemudian kau bisa menuduh saya ini sesat betul gak banyak orang suka kok kemudian ada sebagian kecil yang marah ini harusnya ditimbang dulu nalar akalnya ada yang nalarnya logis bisa nerima kok ini kok ngamuk-ngamuk terus aja ngamuk ya mempervokasi polisi supaya tangkap itu seret ke pengadilan supaya turun gunung mui sama saya gak ada apa-apa saya dan mui pun gak ada apa-apa dan ya nah ini nomor saya mui pun gak bakal nongol challenge saya ini kalau ada yang berani nongol saya bilang di publik ini mui pun gak bakal berani nongol lagi sejak mui rembang kemarin gak bakal nongol lagi wah ini gak mungkin dilawan ini saya challenge tentang praktek sadat secara ilmiah gak bisa menjawab sama sekali apalagi mengingat Allah apalagi sholat pengusaha terjadi gak ngerti apalagi sholat ada buktinya lah ya dan sampai sekarang bisa kau lihat mentah sekali itu yang mau menilai Mr. TM kira-kira anak TK mau menilai profesor kira-kira makanya hati-hati ya yang menilai Mr. TM hati-hati makanya sudah bilang gak mungkin ada yang nongol 3 tahun lebih loh ini cuman ini ada barisan sakit hati pahamnya gak sampai nalaran gak sampai sumbu pendek cepat meleduk diajak berpikir logis gak cocok maunya apa harus sama dengan pemahamannya dia kau itu di dalam tempurung jangan kau keluar ke dunia kau tak laku disini ada orang lain ini cocok ini bisa luar biasa dakwanya mencerahkan umat nasrani suka umat kejawen suka kemudian sebagian besar umat islam suka ini ada yang marah-marah cuman memprovokasi makanya video saya dipenggal-penggal itu gak kau sholat ingat apa Allah itunya yang diangkat padahal kronologis yang di belakangnya gak diangkat bagaimana kau mengingat Allah sedangkan dia itu yang mau kau ingat dengan akalmu otakmu gak mungkin kau dan Allah ada di dimensi yang sangat jauh berbeda Tuhan gak di dunia ini kau tidak di dimensi yang sama dengan Allah mau kau ingat dengan otak akalmu yang tidak serupa apapun siapapun dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk gak bisa kau angangan gak bisa kau bayangkan itu yang mau kau ingat saya bilang cuman harusnya dipotong youtuber-youtuber goblok-gobblok itu tapi gak apa-apa sekarang polisi sudah mempelajari saya saya gak ada dusa diantara kita yang saya ngomong depan belakang yang sama aja ini kan direkam ini kan barang bukti katanya saya ini menyampaikan ajaran ada Nabi Serah Nabi Muhammad ada gak gak ada sampai akhirnya banyak yang baper kenapa gak nutut nalar akalnya gak nutut begitu kenapa teori menuju praktek itu jauh sekali teori itu harus ketemu nalar logis ya ketemu metodologis baru kemudian praktis jauh sekali hanya yang praktek yang paham ngomongan saya yang paham pasti diam bener demis setem yang gak paham itu yang berisik wow 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 iam gak lho lho kau ditonton orang yang goblok itu makin tambah ketahuan lho ada orang lain bisa menerima omonganku sama gak didengar orang ini sama ini sama gaya ku sama gak dilihat ini sama ini sama polisi pun lihat mui pun lihat gak kasih tau polisi punya tim cyber punya penilai mui pun mengawasi saya itu di mui pun ada pengawas untuk praktek kepercayaan dan itu ya kalau ada indikasi ada sesat dia cepat itu seminggu udah ketahuan itu karena saya punya teman di mui dia bagian survei yang mempelajari itu makanya saya tau seminggu saja walaupun dia diacarakan di ujung gunung ketahuan itu di ujung gunung dia bilang begitu ini di publik melok-melok begini kok iya gak kalimat saya ini otentik gak ini barang beti gak ini kenyataan gak ini cuman ada golongan orang yang subuh pendekin polisi saja sama saya baik-baik saja betul gak mui sama saya pun baik-baik saja betul gak umat terasar ini baik-baik saja umat islam pun sebagian ya karena banyak yang masih belum paham ya baik-baik saja gak cuman ini yang gak paham yang gak cocok udah bahasa manusia apa bahasa monyet gak tau saya katanya saya disuruh nangkap itu pak di Makassar sudah di anggapnya ditangkap begitu kan tapi karena gak ada apa-apa dilepaskan lagi begitu dan polisi kan jangan ngasih statement ini aneh-aneh ini basicnya tarikan naksabannya holiday ini zikiran biasa dan rumah yang dipakai itu terbuka bukan tutup-tutupan gelap-gelapan dan dakwasi terbuka apa tertutup ini terbuka ini pun polisi-polisi juga betul gak edward stefanus wah itu dia loh apa lagi yang kau cari barang buti sudah melok-melok cuman kau itu menangkap dengan angle yang berbeda sudut pandang berbeda kau lihat saya disesat yang lain gak masalah kok katanya saya gak ada dalilnya bohong gak itu saya pake dalil cuman sengaja gak banyak-banyak biar apa nalar pun yang saya ajak berpikir kalau saya ajak dalil terus itu namanya adu-adu dalil bukan adu-nalar itu gak itu tanda kau punya otak berarti kau adu-nalar kalau kau adu-nalar namanya tip sama tip radio sama radio itu namanya adu-dalil itu gak itu namanya adu-dalil kalau adu-nalar berarti kau harus cerdas otakmu dipake berarti kau adalah manu bukan monyet kalau monyet kan gak ada otaknya dan saya da'wah untuk kalangan manu bukan monyet kalau monyet ikut apa ya mendengarkan da'wah saya susah paham kenapa dia gak ada otak akalnya saya paksakan paham bisa gak sama dia susah lah buang-buang waktu makanya kau pinggir saja gak usah nonton yang ini cocok gak ini cocok gak yang sana cocok gak ini monyet kalian itu ya saya diuji mui gak diuji kejati gak diuji diuji polisi gak lolos gak kan beritanya saya ditangkap kalau saya ceramah begini di Ambon Manisi itu kan aduh aduh itulah ya yang bahaya yaitu memprovokasi membikin narasi untuk menyulut kemarahan anarkis main hakim sendiri itu bahaya saya tidak menghina ulama secara umum saya mengkritisi ulama-ulama yang goblok tapi kalau ulama yang ngasih saya angkat topi jenis tinggi gitu loh bukan Islam saya hina bukan Islam agama saya tetapi yang saya kritisi adalah Islam yang salah coba ya kalau saya ngomong salah saya buktikan gak mereka digoblok saya ada yang ngerti goblok gak ngerti saya challenge 3 tahun kalau kau ngerti kalau kau pintar harusnya kau muncul buktikan gak ada yang berani muncul tapi marah-marah iya dasarnya apa kau marah-marah karena perkataannya menyakiti hatiku oh gitu lah kenapa kau merasa tersakit karena omongannya tentang apa tentang sehatat loh lah kenapa kau sakit hati karena aku gak ngerti itu bukan karena kau disakiti karena kau goblok ya yang goblok jangan paksakan paham ini untuk orang-orang dewasa yang bocil-bocil yang goblok-goblok jangan paham eh jangan paksakan paham kalau gak paham ya jangan paksakan cocok kalau gak jangan paksakan ngerti kalau gak yang lainnya aja paham yang lainnya aja ngerti betul gak inilah ya kalau udah terdok asal gak paham asal gak cocok asal gak ngerti protes lah padahal dia gak tau ya dasarnya kau marah itu apa aku tersakiti pak dengan omongin Mr. TM lah omongin Mr. TM ngomong apa tentang sajad lah apa apa dibahas yang diomong Mr. TM kata yang sajad kau bersah kau menyaksikan lah apa salahnya emang lah kau bersahad gimana selama ini mengucapkan pak nah ya kau goblok dan saya challenge ya kalau kau pintar pasti nongol kan gitu 3 tahun ini bukan waktu sebentar loh polisi pasti menilai iya ya ya diomong Mr. TM benar ya tapi memang menyakitkan orang salah atau gak ayo orang yang salah kemudian disalahkan sakit tadi gak itu ya apa gak masa orang salah dibenarkan aku yang keliru betul gak dan saya kan gak menyalahkan personal betul gak saya menyalahkan yang salah kalau kau gak salah kenapa harus marah iya gak saya tidak menyalahkan personal saya menyalahkan yang salah membenarkan yang benar itu hukum masa ini saya bilang kulkas bel lonceng benar dibilang benar boleh gak salah dibilang salah boleh gak itu wajib yang salah adalah benar kau bilang salah salah kau bilang benar makanya ada uji materi uji sidang hakim itu tujuannya harus bisa membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah makanya ada analisa data uji materi persidang dan sebagainya orang gak boleh menyalahkan dan membenarkan kalau gak lewat uji materi nah sekarang saya tanya materi analisa yang saya sampaikan banyak gak ini masa kau gak paham bahkan saya buktikan di challenge gak ada yang ngerti gak ada yang ngerti kok marah sama saya itu karena kau gak ngerti gak paham betul gak kalau kau gak pernah ya ketemu Allah yang wujud di dunia atau wujudnya Allah yang di dunia kau gak akan membayangkan gak bisa dibayangkan ini nah sekarang saya tanya aku punya anak ya kuliah di Bali bisa kan bisa kau bayangkan bisa kau angan-angan gak bisa tapi kalau kau ketemu bisa kau ingat bisa kau angan-angan bisa kau bayangkan kalau ketemu masalahnya kau kan gak pernah ketemu maka bisa kau angan-angan bisa kau bayangkan gak bisa makanya tumpul otakmu budek kamu itu gak dakwah biasanya berbiasa saja itu gak tapi membuat otakmu budek itu gak enjoy 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 edward edwin paulus enjoy enjoy kok ada yang marah-marah aduh kalau gak cocok harusnya kau introspeksi diri kenapa ya aku belum bisa terima gitu dong belum apa-apa ayo kita kerahkan masa tangkap itu bisa CM loh kok gitu binatang kalau begitu ya otak udang kelakuan anjing nanti diangkat sama mereka itu nanti narasinya ya kenologisnya gak diangkat omongannya yang itu dibirat-birakan emang bajingan gak itu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tantan jadi ya bedakan agama yang asli dan palsu bedakan ulama asli dan palsu agama asli adalah agama samawi yang pasti ada Rasulullahnya pasti ada kitab kotibnya dan pasti ada wasilahnya dan prosesnya lewat taholita halita jali sedangkan agama yang palsu pengetahuan teori cerita wacana debat diskusi tanya jawab ceramah dongeng mendengar melihat itu namanya teori ini khakul yakin Assalamualaikum 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 Assalamualaikum